Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berada di kebun pisang yang tidak terurus ini kebun pisang guys sekarang waktu menunjukkan pukul 15.12 waktunya sholat asar bagi kaum muslim ini kebun pisang yang letaknya berada di tanah PT Krakatau Steel yang dulu sudah pernah salibut itu tak terurus dan masih kecil-kecil sekarang kebun pisangnya sudah besar sudah ada yang dipanin sudah berbuah ini letaknya tepat berada di seberang jalan jalan raya anyer guys kalau dari arah anyer itu kiri jalan kalau dari arah jelegon ya kanan jalan guys seperti ini guys ada juga pakaian yang punya lahan ini namun lahan ini kan punya PT Krakatau Steel tetapi dimanfaatkan oleh warga sini di garap ditanemin pohon pisang jalannya becek guys saya akan kesana tapi jalannya becek banget disana ada yang sedang mengorek-ngorek tanah atau mencanggul karena ini musim hujan guys jadi inilah saatnya para petani untuk membacak tawah atau tegalnya atau kebunnya ditanamin tanaman-tanaman seperti polo wijo kacang-kacangan dan lain sebagainya ini gubuk yang dulunya bagus sekarang sudah dihancurkan karena penghuninya sudah tidak ada lagi mungkin sudah pindah ke gubuk lainnya guys dan sebelah sana sebelahnya ini juga gubuk namun kelihatannya masih ada penghuninya silahkan lewat bu silahkan nanam apa bu nanam mantang mantang ya sudah panen atau baru nanam ibu petani lagi lewat rupanya beliau itu orang medan guys karena dari lokat bicaranya medan guys ini kebun ini mungkin juga waktu itu yang garapnya itu orang medan waktu itu saya sempat berbincang sama beliau marganya marga simanjuntak dan sekarang belum kelihatan lagi mungkin sudah pindah atau kebun ini diterlantarkan saya juga tidak mengerti belum menkonfirmasi ke orangnya guys inilah kebun yang berada di kawasan peti krakatol stel kebun pisang dan banyak rumputnya saya coba telusuri jalannya wah jalannya becek banget guys jalannya becek guys tadi ibu ibu tadi sempat melewati jalan ini namun tadi sempat terpleset kedubrak begitu berhubung dua orang jadi saling membantu ini bekasnya guys ternyata jalannya becek bonyok wow ini kebun pisang yang lama tak terawat namun ada yang nanam lagi ini hanya ditanemin aja ditancapkan saja dan tidak dirawat kebun pisang jalannya embet guys sepecek guys karena tadi malam habis hujan jeras sekali ini kubangan untuk kebo dan ada kodok dan ada anak kapaknya coba saya telusurin ya guys ada jemuran sarung guys sarung para komando kearah sana ada gubuk nya guys yang gubuk sebelah sini sudah tidak ditempat lagi dan ini pisang nya sudah berbuah guys seperti ini sudah berbuah rupanya ini pisang kepok kepok hijau ini baru ditanam pohon pisangnya baru ditanam pohon pisangnya guys kebun pisang yang tidak terawat ini guys seperti ini nah itu pohon pisang yang sudah berbuah saya zoom set hasilnya seperti ini guys karena pohonnya kurang terawat jadi hasil buahnya seperti ini kunting atau kecil kurang subur wow lautan rumput guys yang sebelah sana kebun kacang kacang panjang guys oke oke guys kita kembali lagi ke tempat semula karena mau melanjutkan ke sana rumputnya terlalu terlalu tebal ya terlalu tinggi tinggi jadi melewatinya risih jalannya becek karena semalam habis hujan deras ini kubangan untuk mandi kebo guys seperti ini rumputnya tinggi tinggi setinggi manusia guys lewat jalan lewat jalan becek lagi guys wow tadi motor sempat tersungkur disini guys ini bekasnya guys jalan jalan nyebecek ada orang baru setiap itu pak iya dari medan bu logatnya kayak orang medan marga apa sampai jumpa